Konser daerah store Taylor Swift kini sedang digelar di Singapura. Tak main-main, konser Taylor Swift ini diadakan selama 6 hari yang dimulai pada tanggal 2 Maret hingga 9 Maret 2024. Nah di tengah gempitannya konser Taylor Swift ini, muncul berbagai spekulasi tentang berapa besar dana yang dikeluarkan Singapura untuk mengundang Taylor Swift. Disebut-sebut nilai yang dikeluarkan hingga jutaan dolar AS. Namun pemerintah Singapura mengatakan hal tersebut adalah bagian dari kerahasiaan bisnis. Menteri Kebudayaan Singapura Edwin Tong menyatakan, besaran biaya yang beredar tak setinggi yang diperkirakan. Konser pertama yang digelar pada Sabtu 2 Maret 2024 lalu, dihadiri oleh lebih dari 300 ribu orang dari berbagai negara. Sebelumnya, konser Taylor Swift ini banyak membuat negara tetangga kesal, karena konser hanya diselenggarakan di Singapura untuk kawasan Asia Tenggara. Bahkan Perdana Menteri Thailand, Sereta Tavisin sampai menyebut, kalau Swift dibayar jutaan dolar AS agar tak bisa tampil di negara lain. Tavisin juga menyebut, Singapura menawari Swift 3 hingga 4 juta dolar AS per konser, agar tak tampil di negara lain selain Singapura. Tak hanya mendapat kritik dari Thailand, anggota Parlemen Filipina juga mengkritik langkah Singapura tersebut, dan menyebut tindakan Singapura tak mencerminkan negara tetangga yang baik. Konser Swift ini juga dibahas dalam pertemuan di Parlemen Singapura. Para anggota mempertanyakan tentang spekulasi yang beredar luas tentang konser tersebut. Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan Singapura telah mengumumkan pada 20 Februari 2024, bahwa mereka bekerja sama secara langsung dengan promotor AEG Present untuk menggelar konser Swift. Anggota Parlemen Singapura, Gerald Giam, juga menyatakan bahwa Singapura tak perlu memberikan dana hibah untuk mendatakan artis seperti Swift, karena menurutnya Singapura sudah menjadi tujuan yang menarik. Menurut The Stride Times, para ahli ekonomi memperkirakan peningkatan penerimaan pariwisata Singapura hingga 500 juta dolar AS, dengan adanya konser Tyler Swift selama 6 hari. Tong menekankan kemampuan Singapura menjadi tuan rumah bagi artis-artis papan atas dunia seperti Swift, akan memposisikan Singapura sebagai pusat kebudayaan di Asia Tenggara. Artinya, Singapura dipandang mampu menjadi tuan rumah untuk berbagai acara berbeda, baik acara seni, musik, budaya maupun olahraga. Anggota Parlemen Singapura 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 Terima kasih.